Pemirsa harap awasi anak Anda jika sedang bermain telpon genggam di luar rumah. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang bocah jadi korban penjamretan. Ia sempat terseret motor penjamret saat berusaha mempertahankan telpon genggamnya. Aksi seorang pria bermotor yang menjamret telpon genggam bocah kelas 2 SD di Kelurahan Purut Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, terkam CCTV. Korban sempat menarik jaket pelaku saat kabur. Namun korban terjatuh dan terseret motor pelaku hingga terluka di wajah dan kaki. Menurut warga setempat, pelaku yang mengenakan jaket ojek online berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang sedang bermain bersama teman-temannya. Saat korban lengah, pelaku kemudian menjamret telpon genggam milik korban. Anak-anak kan biasa, namanya anak-anak kan main di sini. Terus waduh, ya habis dari main dari sini, terus ke sana. Terus mungkin mau pulang atau bagaimana, terus kebetulan ada orang tanya alamat. Oh, pura-pura tanya alamat. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena sudah dua kali beraksi di wilayahnya. Sementara pihak kepolisian masih mempelajari rekaman kamera CCTV untuk mengetahui ciri-ciri pelaku. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakasa Mudra, AI News, melaporkan.